Intro Aduh Alif, kenapa Alif? Apanya yang sakit Alif? Aduh Yasmin, kenapa Yasmin? Ini Yasmin, sakit apanya nak? Yasmin, kenapa Yasmin? Dari pada kenapa? Bu Yani, kenapa sini anak-anak? Dari pada begini gara-gara makan-makanan dari Bu Yani? Aduh, iya iya iya, ntar saya telpon dulu ya. Ya halo, Bu Yani ada apa? Apa ada yang kurang? Bu Nora, Bu Nora ini gimana sih? Semua anak-anak kesini pada keracunan loh. Abis makan makanan dari Bu Nora, jangan-jangan bahannya basi semua ya? Astagfirullahaladzim, nggak mungkin. Saya masak pakai bahan basi, Bu. Demi Allah, Bu. Saya nggak mau tahu ya, Bu Nora harus bertanggung jawab atas semua ini. Yaudah, Bu. Saya kesana ya, Bu ya. Aduh, kamu nggak apa-apakan. Siapa yang keracunan? Ih, berdasar ya. Corona-nya juga. Momen tinggal pergi aja. Mau kemana sekarang? Gak kabur, saya lagi cari duit buat bayar utang. Kalau memang mau bayar, kenapa lari-lari? Kenapa? Emang belum ketemuan. Kita kenjar-kenjar. Berhenti, berhenti. Nggak berhenti-berhenti tuh, mau lari-lari aja. Turung! Bayar! Ambil aja mobilnya. Mobil. Aduh, haki-haki mukul sakit juga. Cung tangan dulu deh. Tunggu, ada surat tanah. Jangan mukul, ya. Ada surat tanah. Bentar. Nih, surat tanah ada rumahnya. Sini, Robet. Lihat tuh. Rumah kontrakan siapa dikasihkan ke kitanya dulu? Aman. Eh, bos. Biar kabur, bos. Biar kabur, bos. Kenjar! Siap, bos. Woi, ada guna. Jangan kabur, lo. Aduh, ada guna. Aduh, jangan bikin susah dong, ah. Ada guna, udah dong. Jangan lari-lari terus. Nggak tunggu susah jalan begini. Aduh, ada guna. Ada guna! Kenapa berhenti? Capek banget, bos. Aduh, mana tuh orangnya? Tuh, tuh. Itu dia, bos. Kejar! Siap, bos. Kali lu nabikin gue sengsara. Eh, eh. Jangan, 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 jangan. Jangan, bos. Jangan. Bahaya itu, bahaya. Ini aja udah bahaya, tambah lagi. Jangan, jangan, jangan. Takut kan? Aduh. Jangan mana-mana? Situ aja. Aduh, bos. Gimana nih, bos? Bagaimana nih, bagaimana nih? Udah, jangan kemana-mana. Bangun, bangun. Kejar dong, apa-apa. Aduh, udah kuat, bos. Aduh, bangun, bangun. Aduh, bangun, bos. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Udah kaki gue susah berjalan. Malah dijatuhin begini, Yan. Eni. Halo, Bu. An, tadi Ibu Yani telepon Ibu. Dia bilang katanya anak-anak panti keracunan. Gara-gara catering di Ibu. Apa, Bu? Ibu sekarang mau kesana. Anak kamu bisa kesana, kan? Yaudah, Ibu tungguin aku kesana sekarang, Bu. Ya, Bu, ya. An, kenapa? Aku juga nggak tahu, Yanis. Jadi Ibu telepon katanya anak-anak panti keracunan catering dari Ibu. Hah, kok bisa? Ya, aku juga nggak tahu. Padahal bahan-bahannya masih baru semua. Tadi juga aku makan sama yang lain. Makan juga nggak kenapa-napa. Yaudah, aku antening kamu, ya. Yaudah. Tunggu sebentar ya, Pak. Baik, Bu. Saya juga lagi nunggu penjualnya. Papa, itu, itu, Pak. Itu penjualnya, Pak. Miss Ibu, apa benar Ibu Nora yang menjual pesanan Ibu Yanni? Iya, tapi... Tapi saya beneran kok, Pak. Bahan-bahan makanannya nggak aneh-aneh, Pak. Demi Allah, Pak. Saya setiap hari, Pak, jualan, Pak. Nggak mungkin, Pak. Apalagi sampai ngeracuinin orang. Nggak mungkin. Tolong jelaskan nanti saja di kantor polisi. Kami juga sudah ambil sampel makanan untuk dites di lab. Nggak, Pak. Demi Allah, Pak. Itu bukan saya, Pak. Nggak, Pak. Ibu. Pak, Pak, Pak. Tunggu dulu, Pak. Pak, Ibu saya nggak salah, Pak. Pak, tolong jangan bawa Ibu saya, Pak. Ibu saya nggak salah, Pak. Ibu Anda harus kami bawa kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nggak, Pak. Demi Allah, Pak. Itu bukan saya, Pak. Ya, Pak. Ibu. Pak, Pak, Pak. Tunggu dulu, Pak. Pak, Ibu saya nggak salah, Pak. Pak, tolong jangan bawa Ibu saya, Pak. Ibu saya nggak salah, Pak. Ibu Anda harus kami bawa kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kalau Anda ingin memberi kesaksian, Ibu bicara saja nanti di kantor. Enggak, Pak. Bo. Inderan. An. Ayo, Pak. Tunggu. Enggak, An. Bo. Halo. Gimana? Udah beres semua? Udah dibawa ke kantor polisi, kan? Beres. Nora sudah dibawa ke kantor polisi. Tadi anak dan menantunya juga datang ke sini. Dan dia memohon-mohon agar mamanya tidak bawa ke kantor polisi. Aku juga mau ke sana. Bagus. Tapi, bayaranku aman, kan? Saya akan transfer ke kamu sekarang juga. Oke, siap. Bu Yanny. Saya mau sekarang kamu pesan makanan di warung itu dan kamu bikin kasus. Ini DP-nya. Kalau kamu sukses, saya lunasin semuanya. Tapi, uangnya gimana buat beli makanannya? Itu gampang. Biar saya atur semuanya. Oke. Dan pastiin, kamu jangan sampai gagal. Beres. Aku yakin, semua yang makan makanan ini pasti akan sakit perut. Ini akibatnya kalau berani nolak seorang Eliza. Demi Allah, Pak. Saya gak pernah masak makanan basi. Itu harung saya kalau masak tuh fresh, Pak. Iya, Pak. Saya nemenin ibu saya pergi sendiri ke pasar. Tapi, gimana ini kenyataannya? Gara-gara makanan situ, semua orang tuh jadi keracunan. Dan sampai detik ini, korbannya terus bertambah. Saya gak mau tau ya, Pak. Pokoknya dia harus dihukum. Saya disini bukan mewakili diri saya sendiri. Tapi, saya mewakili atas nama Panti. Bu, saya akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatannya, Bu. Gak bisa. Ini bukan masalah pengobatan dan tanggung jawab. Tapi, pihak Panti marah-marah terhadap saya. Karena, saya pihak penyelenggara. Mereka minta pertanggung jawab atas terhadap saya. Acara amal semua jadi kacau gara-gara masalah ini. Mau Anda tuh sebenarnya apa sih? Saya mau. Warungnya Bu Nora ditutup. Vina! Kamu lagi? Mau ngapain lagi sih kamu datang kesini, ha? Vina. Tolongin aku, Vina. Kamu minta tolong apa lagi, ha? Aku gak tau minta tolong sama siapa lagi selain sama kamu. Tolongin aku. Pinkemin surat rumah itu, Vina. Apa? Kamu mau minta surat rumah itu? Gak. Gak bisa. Vina. Vina, aku mohon sama kamu, Vina. Tolong aku, Vina. Aku butuh banget. Aku bener-bener kepepet, Vina. Kali ini aku gak bisa. Vina. Kok kamu tega banget sama aku sih, Vina? Ayo, Vina. Please, aku minta tolong Vina sama kamu, Vina. Aku gak bisa bantu karena surat itu sekarang ada di Deniz. Mbak, saya mohon, Pak. Jangan tutup warung saya. Itu satu-satunya mata pencarian saya, Pak. Kalau gak ada warung saya, gimana, Pak? Yaudah, kalau kamu warungnya gak mau ditutup, berarti kamu harus siap tinggal di penjara. Ini hasilnya, Pak. Berdasarkan dari sampel makanan yang kita kumpulkan, hasilnya positif mengandung zat beracun. Mau nijin, Pak. Hah? Gak mungkin, Pak. Itu pasti salah, Pak. Ada kekeliruan. Pak, itu semua gak mungkin, Pak. Kita masak itu hati-hati, Pak. Kita higienis, Pak. Dan juga kita pilih bahan-bahannya itu yang pres. Saya sama suami saya aja makan padahal nasi box itu, dan kita berdua gak kenapa-napa. Tapi hasilnya kami tidak mungkin salah, Bu. Nasi kotak buatan Bu Nora, memang benar penyebab dari masalah keracunannya. Udah lah kamu, jelas-jelas kamu salah, masih aja ngelak. Yaudah, Pak polisi, pokoknya masukan dia langsung ke penjara. Kalau gak, segel aja warungnya. Bu, jangan main asal segel warung orang, Bu. Saya kan udah bilang sama, Ibu. Saya kan bayar semuanya. Saya bilang, itu semua gak cukup. Karena ini masalah keselamatan nyawa orang. Lagi-lagi berurusan sama polisi. Ada masalah apa, nih? Kok bisa suratnya sama Dennis? Iya, karena Dennis tahu, kamu bakalan kayak gini. Makanya Dennis selamatin surat itu dari kamu. Kenapa bisa kayak gitu? Hah? Sekarang gak mau ada lagi yang bantu aku, iya? Ya, kalau kamu mau, minta aja sama Dennis. Vina, kamu nih belaga pilon atau apa sih? Kamu kayak tahu sendiri, Dennis benci banget sama aku. Ya, kamu terus aku harus gimana? Ya, tolongin akulah. Tolongin apa? Vina, tolong mintain surat itu sama Dennis. Kalau kamu bener-bener butuh, minta aja sendiri sama anak kamu sendiri. Vina, hey. Kamu sekarang kok jadi sombong sih? Hah? Tega banget sama kamu aku. Oh, Gara-gara sekarang kamu udah mau nikah lagi sama laki-laki lain. Jadi kamu mau sombong sekarang? Iya. Hei, Finn, ingat, ingat! Siapa yang beli rumah besar ini? Siapa? Siapa yang berhasil sekolahin anak-anak sampai besar dan sampai sukses kayak gini? Eh, Finn, dan kamu harus tahu siapa laki-laki yang bisa bikin kamu jadi perempuan sosialitas seperti sekarang? Itu aku! Jangan keterlaluan kamu ya, Adi Guna. Kamu sadar gak? Berapa kali kamu menyakitin aku? Berapa kali kamu bawa aku dalam masalah kamu? Aku udah capek! Aku mau lepas dari semua itu! Aku minta tolong sama kamu. Mulai sekarang, kamu pergi dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Aku mau fokus sama hidupku! Vina! Vina, tolongin aku, Finn! Finn! Vina! Vina, tolongin aku, Finn! Vina! Vina! Vina, tolongin aku, Finn! Vina! Vina, tolongin aku! Ada masalah apa, Pak? Tunggu, Pak? Kamu ngapain disini? Pakai nanya lagi? Gue mau ketemu sama kalian semua? Kenapa? Malu ya? Berurusan sama polisi lagi? Ketangkep lagi? Jawab pertanyaan aku, kamu ngapain ada disini dan gimana kamu bisa tahu kalau kita ada disini? Namanya juga Eliza. Seorang Eliza tahu segalanya. Jawab yang jelas dari mana kamu tahu kami ada di sini. Penting banget ya. Tadi ibu ditelepon sama orang yang mau komplain soal masakannya ke rumah gue. Yaudah gue samperin ibu ke rumah. Tapi kata tetangga, ibu dibawa ke kantor polisi. Maka gue kesini sekarang. Sini kamu ditangkap. Apaan sih lepas? Ngaku gak sama aku. Ini semua kerjaan kamu kan? Lu ngomong apa sih? Masih gak mau ngaku? Aku tahu banget di kerjaan kamu. Soal kayak gini, kelicikan udah makanan kamu sehari-hari. Tadi kamu bilang apa? Kamu tahu dari tetangga kalau ibu di sini. Sedangkan ibu itu ditangkap polisi aja. Ini panti asuhan bukan di rumah. Sekarang kamu ngaku kalau kamu ada hubungan sama semua ini. Kamu tuh kenapa sih El? Kamu tuh gak kasihan sama ibu. Kamu tega sama ibu. Gue gak ada hubungan sama ini semua. Kamu tega? Kalo misalnya ngeliat nanti warung ibu di segel. Tanpa baik ibu jadi tercoren tau gak? Udah tahu sumber penghasilan ibu cuma dari warung. Ngaku sama aku kalau kamu yang fitnah ibu. Yang bisa ngaku gak? Aku gila ya. Ngapain gue ngaku ngelakuin sesuatu hal yang gak gue lakuin? Ya udah. Kalo lo mau masalah ini cepet kelar. Gue bakal ngelakuin apa yang lo mau. Tidak. Eh. Lo yang udah nuntut ibu gue ya? Gue mau ngomong sama lo. Siapa kamu? Gue Eliza. Anak kandung dari ibu Nora. Kamu ngomong apa? Gue mau negosiasi masalah ini secara kekeluarga. Tapi sebelum itu pak, saya mau bicara dulu sama keluarga saya. Boleh, silahkan. Kami akan tunggu keputusannya dengan cara apa masalah ini akan diselesaikan. Baik. Kekeluarga. itched cover Terima kasih telah menonton!